Libur Natal dan Tahun Baru semakin dekat, masyarakat sudah mulai memesan tiket kereta untuk liburan. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang kereta api, untuk Mudik Nataru, pihak PT KAI Daup 1 Jakarta telah menyiapkan 73 perjalanan kereta api setiap harinya. Saat ini sebanyak 1.098.181 tiket kereta telah terjual, atau 38,84 persen dari total tiket yang disediakan. PT Kereta Api Indonesia akan menambah 86 kereta api untuk memenuhi Angkutan Natal dan Tahun Baru, yang akan dilaksanakan pada 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024. Hingga saat ini dari Stasiun Pasar Senen tujuan yang banyak peminatnya yaitu Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Solo, Purwokerto, Malang, hingga Jember. Lalu bagaimana pantauan terkini di Stasiun Pasar Senen? Sudah ada rekan kami, Tika Dewi, di sana. Selamat pagi, Tika. Silahkan dengan laporan Anda. Selamat pagi, Aditya Rugerah dan juga Pemirsa. Ini bisa kami gambarkan pantauan langsung sejak tadi subuh. Ini memang terjadi adanya lonjakan penumpang menuju libur Natal dan juga Tahun Baru 2024. Di depan saya langsung mengabarkan ini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dan memang menurut data penjualan tiket per hari Sabtu kemarin, ini 16 Desember 2023, ada prediksi puncak menuju libur Natal dan juga Tahun Baru nanti pada tanggal 23 dan juga tanggal 22. Untuk tanggal 23 Desember sendiri itu penjualan tiket ini mencapai 95 persen Pemirsa. Dan untuk urutan kedua, ini pada tanggal 22 Desember ini penjualan tiket ini mencapai 92 persen. Kemudian Aditya Rugerah dan juga Pemirsa, ini langsung dari X-Fund Henry Wintoko, selaku manajer Humas. Daop 1 Jakarta ini memang dalam menghadapi momen libur Natal 2024, ini pihak KAI Daop 1 ini menyediakan sebanyak kurang lebih 742 ribu lebih tiket yang disediakan. Kemudian ada 1134 perjalanan kereta api jarak jauh dengan sebanyak 73 kereta api setiap harinya. Tidak hanya itu Pemirsa, adanya 11 kereta api tambahan yang memang disediakan PT KAI Daop 1 untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang menuju libur Natal dan juga Tahun Baru 2024. Aditya Rugerah dan juga Pemirsa memang sebelumnya PT KAI Daop 1 ini menyatakan bahwa penetapan masa angkutan libur Natal ini ini terhitung sejak tanggal 21 Desember 2023 hingga dengan nanti 7 Januari 2024 atau selama 18 hari. Dan untuk tanggal-tanggal yang memang banyak ini penumpangnya ini terhitung dari tanggal 21, 22, 23, 24 dan juga 29 Desember 2024. Dan untuk rute-rute memang menjadi sasaran bagi para penumpang dalam menghabiskan waktu libur Natal juga Tahun Baru 2024 ini. Antara lain ada Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Semarang, Tegal, Solo, Jember, Putuardo dan juga Bandung. Dan Aditya dan juga Pemirsa untuk pembelian tiket ini memang sudah dapat diakses 45 hari dari sebelum keberangkatan kereta api secara online begitu melalui aplikasi akses by KAI. Sementara untuk pembelian secara langsung Pemirsa ini dapat dilakukan secara langsung di loket-loket yang ada di stasiun maksimal 3 jam sebelum jam keberangkatan. Aditya dan juga Pemirsa selain melakukan persiapan dari mulai sarana-prasarana kemudian ada penambahan dari jumlah kereta pihak KAI juga melakukan menambah fasilitas-fasilitas di stasiun seperti adanya kursi menunggu kemudian adanya tempat di belakang saya ini ada areh bermain anak kemudian juga ada penambahan dari pihak pengamanan untuk memastikan pemberangkatan kereta dari momen Natal dan juga tahun baru ini aman dan juga lancar. Demikian informasi langsung dari stasiun Pasar Senin kembali ke studio Aditya.